Di arah 70-an, Surabaya merupakan gudang serta lahirnya penyanyi rock handal, sebut saja Ucok Aka Vokalis Aka Group, lalu Dayan Vokalis Grace Rock, dan satu lagi yang tak kalah hebatnya dia adalah Pungki Dias. Ia merupakan vokalis dari beberapa band hebat Surabaya, diantaranya Pungki Dias pernah menjadi vokalis power metal, Andromeda, Rock Trickle, Kalinga, hingga Gletscher. Ia juga sempat mengeluarkan album solo sebanyak tiga kali, yaitu album perdana berjudul Anganku Bukan Miliknya, lalu album kedua berjudul Ingin Bicara, serta album ketiga berjudul Tak Mungkin Kumiliki. Pemilik suara melengking ini bernama asli Sugeng Purwanto, tapi akrab dipanggil Pungki Dias. Pungki Dias bergabung menjadi vokalis power metal menggantikan Toti Mukordiono. Bersama power metal, rocker satu ini pernah meraih prestasi sebagai juara festival rock pelajar sejawa timur di tahun 1987. Lalu disusul juara festival rock sejawa di Kediri di tahun 1988. Dan yang paling sukses adalah ketika mengantarkan power metal, meraih juara satu dalam ajang festival rock kelima se-Indonesia di tahun 1989. Dengan hits mereka malah petaka. Namun sayang, Pungki Dias hanya sempat merilis hits berjudul Cita Yang Tersita, dan belum sempat membuat satu album pun bersama power metal. Pungki Dias memilih keluar saat persiapan menggelar tour bersama God Bless, Elfamas, dan Mel Sandi. Dia memutuskan hengkang dari power metal. Setelah mundur dari power metal, Pungki Dias selalu bergabung bersama band Andromeda tepatnya di tahun 1989. Dengan formasi Pungki Dias sebagai vokal. Hendrik Sanada pada bass, Danny Irang pada keyboard, Luki pada gitar, dan Nyoyok pada drum. Di tahun 1990, mereka merilis lagu tanpa album berjudul Lamunan. Lagu ini mengantarkan Andromeda semakin dikenal luas masyarakat. Karena tak disangka lagu Lamunan meraih sukses besar. Lagu ini juga masuk di dalam kompilasi Indonesia rock metal tahun 1990. Dengan suara khas Pungki Dias, membuat lagu Lamunan di era 90-an sangat terkenal. Dan sempat menyaingi lagu Isabella milik short yang juga sama-sama terkenal di Indonesia dan Malaysia. Lagu ini juga sempat meraih tangga lagu suara terbanyak di Malaysia. Bahkan hingga kini, lagu hits Lamunan ini masih enak didengar. Pungki Dias juga sempat menjadi idola pemirsa televisi di acara favorit Anda yang ditayangkan di stasiun TVRI Surabaya. Sosok Pungki Dias merupakan musisi rock Indonesia yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dirinya dapat disejajarkan dengan vokalis-vokalis hebat lainnya seperti Andi Liani, Dodi Keswara, Yangson, hingga Ahmad Albar. Dengan syarat akan pengalaman, ditunjang dengan jam terbang yang tinggi dalam berkarya, tentunya ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari sang vokalis satu ini. Ia telah menghiasi belantika musikrop tanah air. Pungki Dias merupakan sosok musisi yang bersahaja, dan dalam kesehariannya ia merupakan musisi yang tidak sombong. Bersama Andromeda, Pungki Dias sempat merilis lagu berjudul Emosi. Andromeda pun sering mendapat tawaran manggung di berbagai kota di Indonesia. Tapi karena banyaknya ketidakcocokan antapersonil, membuat langkah Andromeda terhenti di tahun 1995. Para personilnya akhirnya memilih jalan masing-masing dengan kesibukannya sendiri. Termasuk Pungki Dias yang kemudian bergabung dengan band lain. Pungki Dias kemudian bergabung dengan band Kalinga di tahun 1997, yaitu sebuah grup musik yang mengusung konsep rock berbahasa Jawa. Namun band ini hanya merilis satu album saja bertajuk Sumpah Palapa. Para personilnya merupakan mantan dari power metal, seperti Ipung pada gitar, Mungki Adam pada drum, Hendrik Sanada pada bass, dan Pungki Dias sendiri sebagai vokalis. Formasi Kalinga ini sebenarnya formasi power metal sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah kurang lebih 3 tahun berjalan, akhirnya Kalinga pun dibubarkan. Pungki Dias tumbuh sebagai musisi yang banyak memberikan inspirasi bagi pemusik muda. Tidak hanya musisi Surabaya, tapi bahkan sampai keluar Surabaya. Sebenarnya, ia bisa saja melejit jadi artis jika hijrah ke Jakarta, tapi itu tak dilakukannya. Mungki Dias tetap setia di Surabaya. Ia lebih memilih tampil di kafe-kafe dan dari panggung ke panggung menghibur pencinta rock tanah air. Ia tak pernah menyerah dalam menjaga eksistensi musik rock. Walaupun pernah mengalami strup, tapi tidak begitu ia rasakan. Ia tetap memberikan semangat kepada rekan, teman, bahkan sahabat terdekat untuk senantiasa berkarya. Sampai akhirnya, Pungki Dias mengalami pendarahan di batang otak yang merenggut nyawanya. Pungki Dias meninggal pada 9 September tahun 2013. Ia menghambuskan nafas terakhirnya di usianya mencapai lebih dari setengah abad, yaitu usia 58 tahun. Ternyata, sebelum meninggal, Pungki Dias sempat manggung di penthouse. Namun saat lagu kedua belum tuntas, ia tiba-tiba berteriak kesakitan dan terjatuh. Saat itu juga, Pungki Dias langsung dilarikan ke Surabaya Medical Center. Namun nyawanya tidak tertolong lagi. Ini membuktikan betapa besarnya eksistensi Pungki Dias dalam musik rock. Ia masih berkarya di kondisi tubuhnya yang sudah tidak fit lagi. Ia bahkan masih sempat bernyanyi di akhir ajal menjemputnya. Waktu tahun segitu, TV swasta di Indonesia baru RGTI ya. TV RI Indonesia, bekerjasama dengan TV Malaysia, mengadakan acara yang namanya Titin Muhiba. Dan informasi dari Malaysia, lagu ini salah satu artis grup dari Jawa Timur, menduduki peringkat kedua setelah Isabella. Patut kita tepuk tangan nih. Mana tepuk tangannya ini? Oke. Oke, kita ambil salah satu lagu dari Antromeda untuk ada semua yang masih asik di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!